Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Adiwiata, apa kabar? Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sampah Setiap hari manusia menghasilkan sampah Entah itu di rumah ataupun di sekolah Sampah itu harus dikelola dengan baik dengan cara memilah sampah Ketika kita memilah sampah, maka sebaiknya kita siapkan 3 bagian atau tempat sampah yang berbeda Ada sampah organik, ada sampah anorganik, dan sampah B3 Jika tidak ada, kalian bisa langsung memilah mana sampah organik dan mana anorganik Salah satu upaya penanggulangan sampah anorganik yaitu dengan reuse Atau menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa digunakan Contohnya botol plastik ini Botol plastik dapat dijadikan pot Atau juga bisa dibuat vertikal garden untuk mempercantik halaman Seperti ini Selain dibuat vertikal garden, sampah plastik juga bisa kita manfaatkan untuk membuat ekobrik Ekobrik di sini kita manfaatkan untuk menghias taman atau menyekat taman Jadi ekobriknya kita beri warna Setelah diberi warna, kemudian kita pasangkan di taman sebagai penyekat Nah setelah tertata rapi, maka tamannya jadi indah dan harganya pun sangat ekonomis Selain penyekat Selain penyekat, ekobrik ini juga kita bisa manfaatkan untuk menahan tanah agar tidak longsor Selain menanggulangi sampah anorganik, kita pun perlu menanggulangi sampah organik Nah salah satunya dengan membuat pupuk organik Langkahnya, tentu kita kumpulkan semua sampah organik dan dimasukkan ke dalam komposter bag Kemudian kita berikan EM4 yang dilarutkan dalam cairan untuk mempercepat pembusukan Jadi selama 3 bulan, sampah-sampah organik yang sudah kita kumpulkan di dalam komposter bag Akan berubah menjadi pupuk organik Nah ini dia hasilnya, pupuk organik sudah siap digunakan Hema, efisien dan juga ramah lingkungan bukan? Oh iya, pupuk organik juga ada yang cairnya Ini pun sama membuatnya dari limbah yang sudah tidak terpakai Bahan dasar membuat pupuk organik cair adalah air beras atau cucian air beras Nah hanya dengan menambahkan gula dan EM4 ke dalam air beras tersebut Maka kita bisa memanen pupuk organik cair dalam 5 hari ke depan Jangan lupa disimpan di dalam botol tertutup ya Supaya terjadi fermentasi Dan jangan lupa dibuka tiap hari supaya tidak meledak Setelah 5 hari, siap deh pupuk organik cair kita manfaatkan Yuk Sobat Mari kita sama-sama menjadi pahlawan lingkungan Dengan memilih sampah dan memanfaatkannya menjadi hal-hal yang lebih bermanfaat Sub indo by broth3rmax